Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah puja puji syukur tadakur kita pajatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan segala rahmat, hidayah dan tentunya segenap rizki yang diberikan kepada kita Sehingga masih meminjamkan ruh dalam raga kita Salawat serta salam kita sampaikan kepada jujurkan kita Rasulullah Muhammad SAW Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya Dan kelah kita dan anak keturunan kita akan mendapatkan syafaat darinya Amin ya rabbal alamin Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Indallaha jamal yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah itu indah Maka Allah juga mencintai keindahan Apa kabar ibu-ibu serta seluruh audience baik yang hadir di Masjid Al Irsyad Surabaya Maupun yang berada di ruang virtual kami Saat ini kita live streaming melalui Youtube dari channel Masjid Al Irsyad TV Silahkan Anda sebarkan kebaikan ini untuk keluarga kita Untuk tetangga dan sanak saudara kita Semoga apa yang dilakukan oleh jempol jari kita Kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti Amin ya rabbal alamin Bagaimana ibu-ibu Sehat semuanya Alhamdulillah Sudah merasa cantik kah Sudah belum Loh Cantik itu katanya relatif Betul ya dok Betul dok Betul sekali Nah belum tentu yang Dikatakan cantik itu Menurut dokter Alfian Dokter Gigi Viza itu kan cantik Ya kan Mungkin menurut Mas kameramennya Belum tentu dokter Gigi Viza itu Cantik begitu ya dok ya Iya dok Subjektif dok Betul sekali Apa kabar dokter Viza Saya ada di sebelah Dokter Alfian disini Baik Ibu-ibu dan para hadirin Serta seluruh audience di ruang virtual kami Hari ini kita kembali Bersama dalam kajian Umahat Bersama dengan dokter Alfian Saibu Spesialis kulit Aduh gelarnya saya lupa dok Sekarang panjang ya dok Gelarnya Iya dok Yang gelar yang baru Spesialis dermatologi Fenologi estetik Itu kan panjang kan Nah kembali kita bersama-sama Dengan rumah sakit Al-Irshad Surabaya Dan masjid Al-Irshad Surabaya Kita kembali memberikan Pencerahan-pencerahan Yang tentunya Kita selalu mengundang Para Expertnya Kemudian Yang kompeten di bidangnya Untuk itu Jari Lentik Mendengarkan Nisa Sabian Ingin cantik Datang aja ke dokter Alfian Oke dokter Pas ya Pas banget Karena memang saya paskan dari rumah Baik Kita harus merasa cantik Karena beberapa Penelitian itu mengatakan Bahwa kecantikan itu Bukan yang tampak Tapi ada di hati Benar atau enggak Banyak enggaknya Sepertinya ya bu ya Karena apapun itu Yang pertama kali Kalau kita kenalan dengan seseorang Yang dilihat adalah Wajahnya Bukan Hatinya kayak apa Enggak kan Wajahnya duluan Untuk itu Hari ini Kita akan membahas Bagaimana sih Kita bisa cantik Dengan aman Nah walaupun Kecantikan itu relatif Tapi kita harus punya Usaha dong Untuk tetap Menjaga kecantikan Dan keindahan kita Terutama di rumah Di rumah itu Kita harus cantik Bukan hanya untuk suami Tapi untuk anak-anak Untuk cucu Gimana coba ibu Kalau misalnya cucunya bilang Eh jidahku cantik loh Seneng kan Nah Terlepas dari itu Kalau misalnya kita Sisir rambut Kita lihat di kaca Eh ternyata setua ini Aku masih cantik Wow Tapi apakah Cara kita selama ini Untuk mencari Untuk mempertahankan Kecantikan itu Dengan menggunakan Skincare Gitu dok ya Bukan kosmetik ya dok ya Skincare gitu ya dok ya Iya Skincare itu Banyak sekali Sekarang beredar Dimana Menjamur sekali Yang namanya Skincare Dengan merknya Yang beragam Nah Benarkah Dengan cara Kita hanya berkonsultasi Secara online Atau mungkin Membeli secara bebas Kosmetik atau Skincare itu Aman semuanya Untuk kita Kita kupas Lebih dalam lagi Tapi sebelumnya kita juga akan Mengenal juga ya dok ya Skincare itu apa sih Sebetulnya Kalau dari bahasanya Skincare adalah Care terhadap kulit Nah Bisa jadi itu Di awalnya Adalah arti Dimana Kita Menyembuhkan Satu penyakit kulit Kan begitu ya dok ya Semakin kesini Semakin berkembang Bagaimana kita Mengindahkan kulit kita Dengan skincare Oke Sekarang saya persilahkan Kepada dokter Alfian Saibu Untuk Menjelaskan Kepada kita Skincare itu Apa Kemudian Apa hakikatnya Dan bahaya-bahayanya Dokter jangan lupa loh dok Nanti dokter Duduk di kursi panas Yes or no Silahkan dokter Baik dokter Mungkin saya izin berdiri ya dok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mungkin pada sore hari ini Kita ngobrol Kita ngobrol santai aja Saya akan Membahas tentang Bahaya kosmetik online Kan kita mungkin Gampang ya sekarang Untuk membeli kosmetik Secara online Oke Mungkin bisa dibantu slide Oke Untuk sore hari ini Kita akan Membahas sedikit Tentang Bahaya dari Kita membeli kosmetik online Secara Secara bebas Oke slide Pertama itu Kita bahas dulu Kosmetik Apa sih kosmetik itu Yaitu kosmetik itu Adalah bahan Yang digunakan Pada bagian tubuh Luar manusia Seperti kulit Rambut Kuku Bibir Kemudian Gigi Dan membran Kosa mulut Yaitu fungsi dari Kosmetik itu Biasanya untuk Membersihkan Mewangikan Mengubah penampilan Dan memperbaiki Bau badan Atau melindungi Dan memelihara tubuh Pada kondisi yang baik Slide Oke Saat ini Peredaran kosmetik di Indonesia Ini semakin luas Dan semakin mudah Didapat Baik secara online Maupun kita beli Secara offline Slide Menurut BPOM Meski banyak produk Yang sudah dilarang Untuk beredar Karena mengandung Bahan-bahan berbahaya Namun Tetap saja produk-produk Tersebut Gampang ditemukan Di pasaran Slide Berikut adalah Contoh-contoh Bahan berbahaya Pada kosmetik Yang harus kita Waspadai Slide Yang pertama Yaitu Bahan-bahan Yang mengandung Hidroquinone Hidroquinone ini Sering terdapat Pada produk-produk Pencerah kulit Hidroquinone ini Aslinya aman Tetapi Penggunakannya Harus dibawa Supervisi dokter Spesialis kulit Dan kelamin Yang saat ini Singkatannya Ada SPDVE SPKK Maupun SPDV Karena Hidroquinone ini Memiliki banyak Efek samping Salah satunya Kulit kemerahan Iritasi Alergi Hiperpigmentasi Apalagi Pada daerah-daerah Yang terpapan Cahaya matahari Dan apabila Penggunaannya Itu Terlalu lama Dan tidak Dosisnya juga Terlalu berlebihan Maka akan menyebabkan Namanya itu Okronosis Yaitu kulitnya Bertambah hitam Kan pada Pada-pada Pasien itu Banyak yang ingin Kulit Flagnya hilang Oke Ketika beli krim Entah krim Yang di online Itu dipakai Bagus Kemudian Karena terlihat Bagus Ingin selalu bagus Kemudian dipakai Terus Tanpa ada Kontrol dari dokter Sehingga Yang didapatkan Bukannya Kulitnya bagus Malah kulitnya Lebih hitam Dari sebelumnya Flagnya lebih parah Seperti itu Kebanyakan Slide Ini contoh Pada Penggunaan hidrokunon Yang secara berlebihan Jadi Malah terlihat Flagnya lebih parah Dan ini bukan flag Ini namanya Okronosis Kalau di bahasa Kedokterannya Slide Kemudian Bahan selanjutnya Yaitu Merkuri Ini sering juga Terdapat pada Produk-produk Pencerah kulit Efek sampingnya Dia berbahaya Karena dapat Kerusakan Saraf otak Gangguan Perkembangan janin Kanker Reaksi alergi Iritasi Binti-binti hitam Pada kulit Nama lain Merkuri itu Bisa disingkat HG Klorida Merkurius Merkurius Amonius Klorida Amida Dari Merkuri Air Raksa Dan lain-lain Next Ini Berikut Bahaya dari Merkuri Yang dapat Keracunan Merkuri itu Bisa mengenai Otak Paru Otot Ginjal Pencernaan Maupun kulit Yang sebelas Sebelah kiri itu Merupakan reaksi Alergi Atau iritasi Pada kulit Yang bisa disebabkan Oleh Merkuri Slide Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Timbal Timbal ini Biasa sering kita Dapatkan pada Produk-produk Lipstick Pemulas mata Mascara Eyeliner Bedak tabur Body lotion Maupun sampo Akibatnya Apabila Bahan-bahan Yang mengandung Timbal Itu dapat Terjadi Gangguan Saraf pusat Gangguan Ginjal Gangguan Jantung Otot Dan pada Wanita hamil Timbal ini Bisa menyebabkan Keguguran Slide Kemudian Yang selanjutnya Yaitu Asam retinoat Atau Tretinoin Ini juga Sering kita temukan Pada obat jerawat Krim pencerah kulit Dan peeling Tretinoin ini Atau asam Retinoat ini Adalah Aman aslinya Apabila Sesuai dengan Petunjuk Dari dokter Spesialis kulit Dan kelamin Namun Apabila Penggunaan Tanpa Ada Instruksi Dari dokter Spesialis kulit Dan kelamin Ini juga memiliki Efek samping Seperti kulitnya Berkering Bersisi Gatal Rasa terbakar Kemerahan Rasa panas Kemudian Juga Para Pengguna Tretinoin ini Sangat pekat Terhadap Sinar matahari Slide Selanjutnya Yaitu Resor Sinol Ini biasa Pada pewarna Rambut Sampo Dan lotion Ini tidak Merupakan produk Perawatan kulit Yang tadi Resor Sinol ini Bukan Bukan Perawatan kulit Dia memiliki Efek samping Yaitu kulit Kemerahan Iritasi Mual Muntah Dan sakit Kepala Slide Ya berikut Contoh-contoh Dari penggunaan Tretinoin dari Resor Sinol Yaitu efek Sampingnya bisa Kulitnya bersisi Sekali Kering Sekali Merah Iritasi Rasanya terbakar Mengelupas Jadi sudah Benar-benar Tidak nyaman Setelah Menggunakannya Slide Kemudian Ada bahan Selanjutnya Yaitu Rhodamine B Ini biasa pada Pewarna merah Untuk produk-produk kosmetik Dapat menyebabkan Iritasi Pada membran-membran mukosa Maupun bibir Slide Kemudian Yang selanjutnya Yaitu steroid Ini juga Sangat sering sekali Pada produk-produk Produk kecantikan Yang ingin putih Biasanya kan orang itu Ingin terlihat putih Sehingga Produk-produk yang dipakai itu Banyak mengandung Bahan-bahan yang berbahaya Steroid ini Biasanya Namanya Lainnya ada Hidrokortison Walaupun banyak Nama steroid lainnya Cuman yang paling sering Digunakan Yaitu hidrokortison Biasanya digunakan untuk Mengobati penyakit kulit Kemudian Dan efek sampingnya Emang Warna kulitnya Lebih cerah Namun Pada Pembuat kosmetik Yang ingin Biasanya itu Ingin lebih cepat Dia menggunakan Dosis steroid ini Yang berlebihan Sehingga yang dicari Adalah efek sampingnya Sedangkan Harusnya Penggunakan steroid ini Fungsinya adalah Untuk pengobatan penyakit Seperti dermatitis Eksim Seperti itu Karena efek samping Dari steroid ini apa Dia dapat Mengiritasi kulit Kemudian bisa menjadi Tumbuh rambut yang berlebih Kemudian Infeksi jamur juga Lebih mudah Apabila Penggunaan steroid ini Dipakai Slide Oke Ini Beberapa Efek samping Dari steroid Dalam kosmetik Yang pertama Takif Takifilaksis Itu hilangnya Efektivitas pada penggunaan Berulang jangka panjang Kemudian Tambah flare Jerawapnya Kemudian Ada Pelebaran Pemuluh darah Kemudian Bisa menjadi Infeksi kulit Infeksi jamur Dan menjadi penipisan kulit Apabila terjadi Hal-hal tersebut Untuk Mengobatinya Juga lebih susah Daripada Yang masih penyakit Karena ini sudah termasuk Efek samping Slide Ini contoh Beberapa contoh Dari pasien dengan Dermatitis kontak Jadi setelah menggunakan Kosmetik Dia kulitnya terasa Kering Glodoki Malah Bekasnya malah Susah untuk hilang Slide Ini yang lebih Parah lagi Bisa juga Terkena sampai Sistemik Jadi Merahnya itu Sudah merah sekali Rasanya pasti Gatal sekali Panas Dan tidak nyaman Slide Oke Dari Badan POM Kita Diberi Untuk memudahkan Bagaimana sih Cara kita membeli Kosmetik yang aman Dengan cara klik Lihat kemasan Label Izin eda Dan kadar luarsa Dari obat tersebut Slide Kemudian Penandaan kosmetik Itu biasanya Ada nama kosmetik Cara penggunaannya Komposisinya Jadi Kalau misalnya Beli kosmetik Dilihat komposisinya Apakah komposisinya Itu banyak Bahan-bahan Yang berbahaya Atau tidak Kemudian Memiliki Izin eda Dari BEPOM Atau tidak Kemudian Tanggal lada luarsanya Juga dilihat Walaupun aman Tapi ternyata Sudah expired Juga bisa berbahaya Oke slide Mungkin untuk Pendahuluan dari saya Sampai disini Mungkin selanjutnya Kita lanjutkan Dengan diskusi Terima kasih Baik Apakah efek-efek Apakah efek-efek yang sudah Dokter Apakah efek-efek yang sudah dokter Tunjukkan di dalam Slide tadi Bisa disembuhkan total Atau nanti ada residu Atau sisa yang menyebabkan Nanti mungkin Masa tuanya jadi makin keriput Atau makin Makin gelap Terus flagnya Makin banyak Maksud saya itu Kalau misalnya sudah terlanjur ya Terlanjur pakai Kosmetik atau skincare Yang bisa menyebabkan Seperti yang dokter Sampaikan tadi itu Silahkan dok Apabila sudah terkena Efek sampingnya Apakah bisa ya dok Memuka saya kembali Bagus lagi Itu bisa Cuman prosesnya Jauh lebih lama dok Dibanding kita dengan Skincare yang baik Jadi kalau misalnya nih Hanya jerawatan saja Karena hormonal Atau genetik Kita obatin Nanti hasilnya Jauh lebih cepat Baiknya dibanding Dengan jerawat Yang disebabkan oleh Penggunaan kosmetik-kosmetik Yang berbahaya Seperti itu Jadi karena kan Kosmetik itu Kalau misalnya Yang berbahaya itu Dia merusak skin barrier Untuk menyembuhkan Skin barrier itu Butuh waktu Gak bisa instan Nah ini kalimat Skin barrier ini Sekarang ini lagi hype Ini di tiktok Juga di instagram Skin barrier Memperbaiki skin barrier Mengembalikan skin barrier Apa sih dok Skin barrier itu dok Skin barrier itu Ya itu adalah Lapisan kulit Yang paling atas Dari kulit kita Jadi kulit kita itu Tujuh lapis Kulit yang paling atas Itu adalah skin barrier Apabila skin barrier itu rusak Sehingga yang terlihatkan Kalau di luar itu adalah Kulit paling luar ya dok Yang kelihatan gitu Jadi kalau skin barriernya rusak Itu juga terlihat jelek Makanya kita gunakan skin Awal sebelum kita lakukan Kosmetik ya itu Kita lakukan perbaikan skin barrier dulu Kalau skin barriernya baik Kita pakai beda aja Udah bagus seperti itu Oke Dok untuk memperbaiki skin barrier Atau mungkin mengatasi Efek-efek dari Skin care yang sudah dokter Tunjukkan tadi dalam slide Apakah bisa dengan alami natural Bisa tanpa apa-apa Atau harus melewati Proses pengobatan tersendiri dok Oke Untuk skin barrier sendiri itu Kita bisa Dari dua Dari dalam Yaitu dari konsumsinya Kita konsumsi vitamin Seperti makan sehat Buah Sayur itu kita dapat Secara tidak langsung Itu menjadi Antioxidan Dari kulit kita Itu juga dapat Membantu untuk Perbaikan skin barrier Namun apabila itu Tidak cukup Malah kita juga harus Menggunakan yang Secara topikal Secara kita pakai Mungkin pelembab Atau yang lain-lain Seperti itu dok Oke bagaimana ibu-ibu Luar biasa sekali kan Jadi memang Allah itu sudah Menciptakan lapisan kulit kita itu Dengan begitu sempurna Begitu ya dok ya Dan Allah juga sudah Menganjurkan Lewat Rasulullah juga Menganjurkan tentang Makanan sehat Yang ternyata itu Sangat bermanfaat sekali Untuk mempercantik kulit kita Tapi namanya juga Manusia ya dok ya Kadang itu butuh Lebih cantik lagi Nah esensi dari Skin care sendiri itu Kadang berbeda-beda Pada tiap-tiap wanita dok Ada yang bilang Aku kepengen Awet muda Aku kepengen Muda kembali Aku kepengen putih Aku kepengen Aku ini jerawatan loh Aku kepengen jerawatku hilang Ada juga yang Sudahlah Biar Saya akan tetap cantik Dengan air wudu Nah ini gimana Ya emang untuk Cantik dari Sudut pandang itu kan Subjektif Sehingga Mungkin kalau misalnya Satu orang dengan orang lain ini Cantiknya berbeda Ada yang ingin glowing Sudah glowing juga Pengennya lebih glowing lagi Mungkin Sudah bersih Pengennya seperti kaca Seperti itu Itu emang ya Dengan teknologi saat ini Kita bisa menggunakan laser Kemudian peeling Dan lain-lain itu mungkin Cuman Ya kita harus Apa ya Tidak terlalu Ya harus Mawas diri juga Kira-kira Sampai Kapan kita tidak bersyukur Seperti itu Jadi emang kalau misalnya Kurang baik Kita perbaikin Apabila sudah baik Dijaga baiknya Seperti itu dok Nah jadi memang Skincare itu esensinya Adalah mempertahankan Ya dok ya Mempertahankan Karunia Allah Yang memang sudah Diciptakan luar biasa Yaitu kulit kita Terutama wanita Yang disertai dengan Hormon-hormonnya Yang bisa mempertahankan Kelembutannya Nah jujur ya ibu-ibu Ya saya itu duduk disini Itu insecure loh Saya merasa Kebanting banget Sama kulitnya Dr. Alfian Yang luar biasa Bener gak Oke dokter Ini sebelum nanti Kita buka sesi Tanya jawab Dari ibu-ibu Dan juga dari Sahabat-sahabat kita Di ruang virtual Saya tadi sudah menjanjikan Dr. Alfian Harus siap nih Dengan Kursi panas Harus menjawab cepat nih Yes or no Gitu ya dok ya Siap Oke Oh baik Oh jadi Karakter micnya Seperti ini Oke siap Baik dok Sudah siap nih dok Siap Bismillahirrohmanirrohim Belum bu Ini masih Ini bukan Quick con Tapi quick Quick answer Luar biasa dok Ternyata sudah banyak Antusias untuk bertanya Ini dok Aduh luar biasa Ini bakalan pulangnya Boleh gak Kalau misalnya Nanti jam 10 malam nih Oke Kita mulai ya dok ya Baik Boleh disimak nih Ibu-ibu Yes or no Menyimpan krim Di dalam kulkas Dapat membuatnya Lebih tahan lama Yes Jadi untuk beberapa krim Emang harus kita simpan Dalam kulkas Supaya tidak teroksidasi Namun tidak semua krim Jadi pada dasarnya Krim itu kita Kita simpan pada suhu ruang aja Udah boleh Yang penting Tidak terkena matahari Secara langsung Jadi kalau misalnya Kita membawa krim Kemudian kita taruh pinggir cendela Kena matahari Itu cepat rusak krimnya Jadi krim Kalau misalnya sudah berubah warna Atau berubah konsistensi Itu udah rusak Oke Seperti itu ya Ibu-ibu ya Oke kita lanjutkan dok Ya Siap Yang kedua dok Rasa terbakar Saat menggunakan skincare Menandakan skincare Sedang bekerja dengan baik Wah Ini tercep-tercep Ini rasanya Ini api Menesuk Kinclong kulitmu Ya apa dok Ya itu no Salah Jadi untuk Rasa terbakar yang hebat itu Menandakan terjadinya kerusakan Dari barier kulit kita Dan itu merupakan Ketidak cocokan krim Jadi ada Rasa terbakar yang hebat ya Jadi emang ada beberapa Krim itu kita gunakan Emang untuk eksfoliasi Jadi rasanya itu emang Perih-perih sedikit Kercep-kercep Cuma gak parah Jadi kalau yang dirasakan Sampai parah Kayak udah gak nyaman Sekali itu merupakan Itu udah Efek samping Jadi udah Udah harus stop Kemudian segera Cuci mukanya Dengan sabun Kemudian kalau misalnya Masih tetap Harus Kontrol ke dokter kulit Supaya apa Supaya Dari efek samping Yang terjadi itu Tidak menjadi Kulitnya menjadi gelap Biasanya kalau udah Iritasi sekali Itu penyembuhannya Menjadi gelap Itu yang tidak diinginkan Menjadi gelap Atau menjadi kayak Kroweng gitu dok Bisa Jadi kalau misalnya Udah terlalu dalam Jadi bisa sampai Kropeng Tapi kalau misalnya Masih merah-merah aja Dan tidak disembuhkan Maksudnya tidak di Treatment Itu biasanya lebih gelap dok Jadi flek gitu Seperti flek Seperti yang tadi dokter Tunjukkan di slide ya Iya Oke selanjutnya Selanjutnya berbicara Berbicara tentang eksfoliasi Atau pengelupasan kulit Lebih sering Mengeksfoliasi kulit Maka kulit akan Semakin sehat Karena kan setiap kali Habis eksfoliasi dok Oh pipinya merah Humayro Kata suaminya dok Gimana dok Bener gak dok Makin sering kita Mengelupas kulit kita Akan semakin sehat Ya pada dasarnya Untuk Sesering apa Jadi untuk Eksfoliasi itu Emang baik Untuk kulit kita Emang dibutuhkan Apalagi kulit wajah Itu baiknya Seminggu dua kali Atau tiga kali Sudah cukup Tidak perlu yang harus Setiap hari Sampai kayak udang rebus Setiap hari itu Juga gak baik Seperti itu Nah ini bicara Tentang eksfoliasi Tadi ya dok ya Apakah eksfoliasi itu Cukup dengan Sekedar scrub Di scrub ya Jadi kan ada Kan sabun wajah Yang mengandung scrub Tulisannya Itu kita scrub Begitu saja Ataukah harus Dengan Toner Yang menyebabkan Kulit akan berganti Ya Baik Untuk scrub Itu merupakan Eksfoliasi secara fisik Jadi Eksfoliasi itu Atau pengelompat kulit itu Bisa dibagi menjadi dua Secara fisik Atau secara kimia Yang secara fisik ya itu Bisa menggunakan scrub Atau spons Itu tidak kita Rekomendasikan Karena Kita tidak tahu Seberapa Jadi kalau misalnya Gosoknya terlalu keras Misalnya pakai Spons yang keras sekali Malah luka kulitnya Seperti itu Yang lebih baik Dengan eksfoliasi kimia Bisa menggunakan Krim Kemudian Atau sabun-sabun eksfoliasi Atau bisa juga Peeling Oke Jadi ibu-ibu Selamat ini Parutnya di rumah Selamat bu Kalau tadi dokter Menyatakan bahwa Eksfoliasi fisik Atau dengan Alat tadi Lebih bagus Pasti sampai di rumah Parut Diparut Ya bu ya Selanjutnya Penggunaan Makeup yang terlalu Sering Dapat menyebabkan Tumbuhnya jerawat Dan flek Ya benar Jadi untuk Makeup-makeup itu Ada namanya Makeup yang Komedogenik Yaitu dia Dapat menyumbat Atau dapat Menyumbat dari Kelenjar Minyak yang Menyebabkan jerawat Jadi kalau misalnya Harus menggunakan Makeup yang tebal Setelah Misalnya setelah Kemanten atau apa Harus segera Dibersihkan dok Supaya tidak menyumbat Jadi jerawat itu Karena salah satu Penyebabnya adalah Sumbatan dari Kelenjar Minyak Bagaimana dengan Flek dok Apakah benar Dengan menggunakan Makeup yang tebal Sering menggunakan Makeup tebal Bisa menyebabkan Flek Untuk flek Itu tergantung Makeupnya Mengandung apa Kalau seperti tadi Mengandung Kayak rodamin Dan lain sebagainya Nah Bisa Malah kalau misalnya Terlalu parah Juga bisa sampai Okronosis Jadi seperti flek Tapi itu bukan flek Oke Bisa sembuh kan dok Bisa cuman lebih lama Jadi modalitasnya Harus memakai Lebih banyak Kalau biasanya Dengan krim aja cukup Itu mungkin harus laser Harus macem-macem lah Yang harus dilakuin Berarti disini Sudah jelas ya Ibu-ibu ya Bahwa bukan hanya Skincare yang kita Harus hati-hati milihnya Tapi kosmetik juga Tau kan bedanya Antara skincare Dengan kosmetik Tau kan Jadi kalau skincare itu Kok jadi saya yang jelasin Dok Monggo dok Iya Untuk Skincare itu Lebih Lebih ke Perawatan kulit Contohnya pelembab Kemudian Krim malam Kemudian Pembersih wajah Kalau kosmetik itu Lebih ke bahan-bahan Yang untuk memperindah Terus kemudian Fungsinya memperindah Kemudian Bau Kemudian pewarna Seperti itu Oke dokter kita lanjut Sunscreen atau Tabir surya Hanya perlu dipakai Pada saat Di luar ruangan Saja Ini salah sekali Jadi untuk Sunscreen itu Walaupun kita Di rumah Walaupun Hanya Masak Itu pun kita harus Menggunakan sunscreen Makanya banyak Ibu-ibu yang datang Dok saya ini Cuma di rumah Kok saya flag Ketika ditanyain Ibu di rumah Pakai sunscreen Enggak dok Kita kalau pergi aja Seperti itu Karena apa ya Walaupun di rumah Itu tetap ada Cahaya matahari Yang masuk Dari cendela Kemudian Panasnya kompor Juga ada Dan untuk sunscreen Itu juga bukan Sekali pakai Jadi pagi pakai Terus sampai sore Tetap enggak Harus di reapply Dipakai kembali Tiap 3 jam Tuh bu ya Padahal selama ini Kita nyekl sapu kere Nyampu kampung Ke atik sunscreen Ya bu ya Mulai sekarang Harus pakai Dan 3 jam sekali ya dok Terutama habis wudhu Kalau sudah kena Wudhu Atau sudah cuci muka Kan hilang Itu harus di reapply Oke dokter Nah ini Tentang sunscreen Bagaimana dengan Ibu-ibu yang masak Di dapur Apakah harus ada Perlindungan khusus dok Karena kan otomatis Api ya Panas Jadi untuk Yang masak di dapur Juga tetap Menggunakan sunscreen Jadi sunscreen itu ada dua Ada sunscreen kimia Atau fisikal Jadi untuk yang kimia itu Biasanya setelah dipakai Yang gak terlalu Demplok-demplok Kalau yang fisikal itu Dipakai langsung terlihat putih Bedanya apa Kalau fisikal setelah dipakai Kita langsung Kena matahari Gak apa-apa Karena itu secara fisik Jadi dia memantulkan Cahaya Kemudian Tapi kalau kimia Kita kasih jeda waktu Sekitar setengah jam Seperti itu Dan penggunaan sunscreen Juga bukan tipis ya Jadi penggunaan sunscreen itu Pakai dua jari Jadi untuk leher dan muka itu Di dua jari Jadi emang Dok cepat habis Ya iya Seperti itu Mulai sekarang Uang belanja Disisihkan sedikit Setiap satu bulan sekali Beli dua kali Untuk sunscreen Dok bisa diulang lagi nih Dok tentang bedanya Sunscreen dengan sunblock Dok Oke Sunscreen dan sunblock Kalau dulu itu emang Sunblock Jadi kita ngeblok matahari Jadi aslinya sih Kita pakai topi itu juga Itu termasuk sunblock Kita ngeblok dari matahari Kalau sunscreen Kita melapisi dari Sinar matahari Seperti itu Dok Dok kalau misalnya kita Kondisi pakai masker nih dok Apakah sudah termasuk aman dok Jika tanpa sunscreen Atau sunscreen Karena masker termasuk Salah satu sunblock Tapi bukan sunscreen Bagaimana dok Jadi untuk Apakah kalau saya cuma pakai masker Saya tidak usah pakai sunscreen Tergantung aktivitasnya Kalau saran saya Tetap double Jadi walaupun pakai masker Tetap pakai sunscreen Karena kita tidak tahu Ada cahaya yang bisa tembus Dari masker itu atau tidak Dan ke mayoritas Pasti tembus ya Tidak mungkin Seperti itu Seperti itu ya Tetap harus pakai sunscreen Farduain insya Allah Kemudian dokter Nah lanjut ya dok Skincare Dapat menyebabkan Ketergantungan Ya Ini sering banget ditanyain dok Saya misalnya ganti skincare Nanti Atau saya pakai skincare ini Ketergantungan Tidak harusnya Kalau misalnya dia yang Pada skincare yang aman Kan namanya skincare itu Kita Apa ya Memaintain kulit Supaya tetap Bagus gitu Jadi ketika dilepas ya Tidak langsung jelek Tapi ya Emang ada bedanya Cuman Kalau misalnya produk-produk Yang berbahaya Kita lepas Skincare Atau kosmetiknya Langsung terlihat Efek sampingnya Biasanya seperti itu Jadi kayak Ketergantungan Kalau misalnya Yang tepat Dan yang cocok Tidak ada ketergantungan Jadi boleh Mau ganti juga boleh Dok saya coba bantu Menyimpulkan nih dok ya Jadi kalau misalnya Dikatakan ketergantungan Adalah Apabila Kita memakai Skincare yang benar Kalau ketergantungan Skincare yang salah Jadi kalau misalnya Skincare itu kita pakai Langsung terlihat bagus Mungkin itu Mengandung bahan-bahan berbahaya Yang instan Padahal itu yang enak Emang yang dicari kan Pakai seminggu langsung glowy Betul Seminggu lagi kondangan dok Sekarang mulai pakai skin Nah berarti Kalau misalnya Kita menggunakan skin care Hanya untuk maintenance Ketika kita berhenti Pakai skin care Maka akan kembali lagi Gitu dok Jadi ya Maksudnya gak langsung Kembali jelek ya Maksudnya ya Kembali kulit aslinya Maksudnya tidak Tidak ada efek samping Kalau skin carenya tepat Nah kalau skin carenya Kurang tepat Kalau kita pakai skin care Suami kita di luar kota Tiba-tiba datang Lu bojoku tambayu Seminggu ngkas Lola kok balik mana Yowes pak Budalo mana pak Kok balik api mana Gitu ya Selanjutnya nih dok Pelembab Hanya khusus Khusus dan perlu Untuk orang Dengan kulit kering Benar atau salah dok Salah Jadi untuk pelembab itu Kita Emang untuk Pada pasien-pasien kulit kering itu Hukumnya wajib Karena Kulit kering ya Itu Mengakibatkan Skin barriernya Bermasalah Sedangkan Kalau kulitnya berminyak Berarti gak perlu pelembab Enggak Karena pada-pada kulit-kulit berminyak Itu juga Kalau minyaknya dihapus Itu kering Biasanya Jadi kalau misalnya Pakai Kita lihat gitu Kulitnya lebih kering Cuman terlihatnya di luar aja Kayak berminyak gitu Padahal kulitnya kering Dan kulit yang baik Itu adalah kulit yang lembab Nah Ini bicara tentang Kulit lembab nih dok Kulit berminyak Artinya Sudah pasti Tidak gampang keriput Atau awet mudah Benar atau salah nih dok Salah Jadi karena apa Kalau kulit berminyak Itu cuman di luarnya aja Jadi yang Membuat kulit tidak mudah Keriput Yaitu adalah Kulit yang lembab Jadi kalau misalnya Minyaknya dihilangkan Kulitnya tetap lembab Itu yang menyebabkan Kulit tidak keriput Kalau pasien dengan kulit kering Kan udah langsung kelihatan Kalau misalnya bergerak Langsung keriput Jadi intinya Bukan kulit berminyak Atau kering Yaitu kulit yang lembab Yang kita Yang kita inginkan Jadi kulit lembab itu Hanya bisa dikenali Oleh ahlinya Oleh dokter ya Iya Jadi untuk kulit lembab itu Bisa Jadi untuk Emang susah Kalau pada kulit-kulit berminyak Bilang Kulit saya Ini berminyak dok Apakah kulitnya ini lembab Itu Emang susah Jadi biasanya Bisa dengan Ada sekarang itu banyak Ada beberapa alat Yang bisa melihat sampai ke Kadar air Dalam kulit Jadi untuk kelembapan itu Yang kita lihat Itu kadar airnya Kalau minyak kan Dan sama air Tidak bersatu ya Jadi biasanya Atasnya berminyak Bawahnya kering sekali Oke dok Jadi kalau misalnya Kulit yang lembab itu Bisa dibuat menjadi lembab Ataukah memang dari Takdir dok Bisa Jadi untuk kulit berminyak Ingin lembab bisa Sangat bisa Sekarang banyak Produk-produk skincare Yang untuk kulit berminyak Jadi pelembab untuk Kulit berminyak itu juga Sudah ada Oke Jadi ibu Belum tentu kulit berminyak Yang bisa dipakai Nyeplok kendok Itu yang awet muda Begitu ya dok Yang betul adalah Kulit lembab Bukan kulit berminyak Nah dokter Jerawat akan hilang Dengan bertambahnya usia Benar atau salah dok Ya ini Salah dan benar Jadi aslinya Bukan karena Usianya bertambah Kemudian tidak jerawatan Tidak Karena salah satu penyebabnya Yaitu Fungsi dari hormonal Jadi penyebab jerawat Yaitu Ada faktor hormon Apabila usianya bertambah Hormonnya sudah berkurang Makanya banyak pasien Yang sudah tua Tidak jerawatan Sedangkan pada usia-usia produktif Jerawatan Seperti itu dok Oke dokter Sebelum kita Menjawab Pertanyaan Pertanyaan dari youtube Dok ya Boleh dong dok Nanya dok Ada beberapa Skincare Atau kosmetik Yang Aromanya itu Wangi banget Benar gak dok Kalau Semakin wangi Semakin gak baik Ya Untuk semakin wangi Semakin tidak baik Apakah itu benar-benar Jadi karena Wangi itu adalah kimia Dia biasanya Sifatnya mengiritasi Jadi pada Kosmetik yang baik Itu biasanya tidak terlalu wangi Jadi kalau kita pakai Pelembab yang Terlalu wangi Kadang itu Dok saya habis pakai Pelembab kok tambah Merah-merah dok Ya itu bukan karena Pelembabnya Karena pewanginya Gak cocok oleh Pewanginya iritasi Sehingga Seperti itu Oke Gimana nih bu Buka dompetnya bu Bau-bau bu Oke Kita buka sesi Tanya jawab dokter Iya boleh Oke Ada yang mau nanya nih Pasti banyak pertanyaan Tadi yang sudah Duluan nanya tadi Ya ibu Silahkan ibu Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Assalam Dokter gini yang saya Mau tanyakan Saya ini bukan Jual krim Atau dokter Cuman saya ini Kerja salon Sudah 20 tahun Dan saya berpengalaman Untuk apa Facial Facial Iya Jadi facial ini Kadang orang itu Keluar minta glowing Jadi saya itu Memang mengikuti Perkembangan Perkembangan Facial ya Jadi yang saya pakai Itu bahan Untuk glowing itu Adalah Masker Wetening Sebelum saya Ozone Atau Detox Setelah itu Dokter Yang ingin saya Tanyakan ke dokter Apakah Saya ini salah Jika memakai Memakai orang itu Wetening Untuk orang yang Berjerawat Atau yang Berminyak Tapi semua Pelanggan saya Selama 20 tahun Minta harus Pakai yang glowing Terima kasih dokter Iya Baik Pertanyaannya Baik sekali Silahkan dok Jadi untuk Emang Tuntutan pasien Untuk Tuntutan masyarakat itu Ingin Kalau misalnya facial Kemudian Pengennya glowing Jadi Itulah Mencetuskan Banyak Produsen-produsen Yang Tidak Ber Apa namanya Bertanggung jawab Sehingga banyak Bahan-bahan Yang digunakan Yaitu bahan-bahan Seperti hidroquinone Dengan dosis yang Berlebihan Kemudian Untuk pertanyaannya Tadi Apakah Boleh Untuk Menggunakan masker Pada kulit yang Berjerawat Pada dasarnya Kalau misalnya Kulitnya itu Bermasalah Lebih baik Kulitnya diperbaiki dulu Jadi Kalau misalnya Masih berjerawat Yang aktif Kalau saran saya Ya Harus diobatin dulu Jerawatnya Jangan langsung Langsung Diglowingkan Karena apa Percuma Sekarang kalau misalnya Diglowingkan Cuma efeknya Bukan Kan orang pengen Glowing itu Selamanya Maksudnya Bisa bertahan Kalau misalnya Berjerawat Glowing Dengan banyak Bahan-bahan yang masuk Juga malah parah Jerawatnya Glowing tapi Jerawatan juga Tambah Gak baik Seperti itu Jadi emang Kalau misalnya Kami Kita obatin dulu Penyakitnya Yaitu jerawat itu Termasuk penyakit Kita obatin dulu Kalau sudah Membaik Baru kita lakukan Perawatan Seperti ingin glowing Atau apa Itu kan Hasil dari Perawatannya Seperti itu Baik dokter Sebentar Ada titipan pertanyaan dokter Ada yang menasehati Jadi seorang ibu Di antara audiens Ada yang menitipkan pertanyaan Ke saya dok Ya Apakah benar Pikiran banyak Bisa menyebabkan kulit rusak Untuk stres Apakah bisa menyebabkan kulit rusak Kulit rusak yang seperti apa Kalau untuk jerawat Iya Salah satu penyebab jerawat Adalah Stres Jadi stres itu Dia menyebabkan Banyak radikal bebas Dalam tubuh kita Jadi Orang misalnya stres Bisa tambah keripu Tambah apa Iya benar Karena Itu merupakan radikal bebas Jadi Semakin stres Semakin banyak radikal bebas Yang ada di dalam tubuh kita Sehingga kulit kita Akan semakin rusak Dan benar itu Jadi penyakit-penyakit Pada kulit juga biasanya Kambuhnya kalau stres Baik dokter Sepertinya memang Untuk penyakit itu Kebanyakan dari hati ya dok Dan pikiran gitu ya dok Iya Baik dokter Ini sebelum kita Melanjutkan pertanyaan Dari audiens yang hadir Dan juga ada banyak pertanyaan Yang masuk Di Ruang virtual kita ini dok Dari youtube Ada beberapa pertanyaan Namun sebelumnya Ada informasi Yang Bisa kita Dapatkan Yaitu kajian online Spesial Ramadan 21 hari lagi Sudah Ramadan Mulai sekarang Di samping Siap-siap Untuk ibadah Siap-siap Untuk masakan Juga siap-siap Skincare gitu ya dok ya Iya benar Baik dari Masjid Alishat Ada informasi Untuk kita semua Terkait Kajian online Spesial Ramadan Silahkan Oke kajian online Spesial Ramadan ini Ini akan diselenggarakan Pada jam 9 pagi Sampai dengan jam 11 Pada hari Jumat Jam 8 Sampai jam 10 pagi Untuk info Pendaftaran Bisa menghubungi 0822 33 44 77 11 Kami ulangi Sekali lagi Kajian online Spesial Ramadan Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyat Surabaya Akan diselenggarakan Pada setiap hari Pada pukul 9 sampai 11 Dan pada hari Jumat Pukul 8 Sampai pukul 10 pagi Untuk info Pendaftaran Silahkan menghubungi 0822 33 45 77 11 Baik kami ulangi Sekali lagi Sunnatur Rasul Tiga kali Kajian online Spesial Ramadan Yang diselenggarakan Oleh Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyat Surabaya Akan diselenggarakan Setiap hari Pada pukul 9 sampai 11 Pagi Kecuali hari Jumat Pada pukul 8 sampai Pukul 10 Pagi Untuk info Pendaftaran Silahkan menghubungi 0822 33 45 77 11 Baik untuk info Lengkapnya Mungkin nanti Bisa kita Informasikan Setelah Acara ini Usai Kita lanjutkan Nah kita lanjutkan Dengan pertanyaan Pertanyaan yang Di ruang virtual Kita ya Di Youtube ya Dari Ibu Rosalina Flag itu Apakah juga Karena hormon Iya Baik Untuk flag itu Apakah disebabkan Karena hormon Iya Jadi pada pasien-pasien Penggunakan pil KB Atau ada KB suntik Atau apa Itu biasanya Lebih Banyak yang Terkena flag Jadi emang Ada beberapa pasien Karena muncul flagnya Karena hormon Iya Oke berarti Seperti itu jawabannya ya Ibu Rosalina Tapi apakah begini dokter Kalau misalnya Seseorang itu Seorang wanita Itu dengan KB spiral dok Apakah juga Mempengaruhi hormonalnya Atau tidak dok Jadi untuk KB spiral itu kan Dipasang alat ya Jadi tidak mengganggu hormonalnya Cuma di wanita sendiri itu Sudah punya hormon-hormon tertentu Sehingga tetap aja Iya Jadi apapun alasannya Memang wanita Mempunyai Kesempatan untuk memiliki flag Lebih tinggi Dibanding laki-laki Begitu ya dok ya Iya Oke selanjutnya Masih dari Ibu Rosalina Kalau seperti perawatan Skin booster Apakah juga Membantu kulit sehat Iya Untuk skin booster Sekarang emang lagi booming Ya itu skin booster Skin booster itu Fungsinya Yaitu Kita masukkan bahan Fungsinya itu untuk Ada yang untuk Supaya lebih lembab Kemudian Supaya Kulitnya lebih terhidrasi Intinya membuat Kulit bariernya lebih baik Apakah semua Pasien itu Perlu skin booster Bisa perlu Bisa enggak Jadi pada Kasus-kasus tertentu Malah enggak perlu Skin booster Kita Kita perbaiki dulu Seperti itu Jadi untuk menjaga aja dok Skin booster Oke Namanya juga skin booster ya Kayak waktu kita vaksin ya Booster itu untuk menjaga Yang sudah ada Begitu ya dok ya Baik dari KH Rusdiana Kalau untuk usia 60 tahun Apakah flag wajah Juga masih bisa hilang dok Untuk flag Apakah usia tua bisa hilang Bisa Jadi kita menggunakan Beberapa bahan Dan untuk flag itu Emang banyak modalitasnya Selain kita menggunakan Krim Kita bisa peeling Kita bisa laser Banyak Apakah bisa digunakan Semua Tergantung Jadi tiap Tiap manusia Tiap kulit orang itu Berbeda-beda Makanya Kita tidak bisa Menganggap Oh ini cocok Pakai krim A Terus kita pakai Kok tambah jelek Ya emang beda Jadi tiap kulit itu Punya karakterisi Yang berbeda-beda dokter Jadi tidak bisa Satu Satu krim Untuk semua Walaupun kelihatannya sama Jadi penyakit kulit Emang kelihatannya Wah aku ini flag Aku ini flag Padahal ya Bentukannya flag Tapi mungkin bukan flag Oke Jadi sudah jelas ya Kadang itu kita melihat Wih orang ini Kok banyak flagnya Padahal itu belum tentu Flag yang seperti Di asumsikan banyak orang Begitu ya dok ya Mungkin ya Karena Mungkin dia menggunakan Kosmetik yang berbahaya Jadi nemploknya Lebih parah dari flag Sebagai efek samping Dari apa yang sudah Dijelaskan oleh dokter Sebelumnya Nah ini dok Pertanyaannya dok Pasti juga Banyak Audiens yang Di ruang virtual kita ini Banyak yang penasaran nih dok Ibu Wivin Setiawati Menanyakan Kalau mau konsultasi Bisa datang kemana ya dok Maksudnya dokter Prakteknya di mana Ibu-ibu jalan kemana-mana Jalan jauh-jauh Kita ini dari Rumah Sakit Alishat Surabaya Dokter Alvian juga Praktek di sana Untuk harinya Lengkapnya Bahkan Dengan penjamin apa Ibu-ibu bisa Konsultasi dengan Dokter Alvian Lengkap jelas Silahkan Follow Like dan subscribe Youtube Youtube ya Instagram ya dok ya Instagram Rumah Sakit Alishat Official Saya ulangi sekali lagi Bagi Anda yang ingin Berkonsultasi dengan Dokter Alvian Saya ibu Spesialis Kulit Aduh SBDV Kulit kelamin Kulit kelamin ya dok ya Bisa langsung Melihat Dan Follow Like dan subscribe Instagram Rumah Sakit Alishat Official Surabaya Gitu ya bu Saya gak salah kan Bener kan Oke Baik kita buka lagi Pertanyaan Lewat Offline nih Dari ibu-ibu nih Ada lagi yang Mau nanya Enggak Saya Dari tadi sebelah Ada yang nanya Ada yang nanya Tadi ada yang nitip Dok Ke saya dok Ibu yang di sebelah sini dok Katanya malu dok Mau nanya dok Insecure dok Nama dokter dok Kulitnya dokter Bagus banget Masya Allah Salih Allah Ingin menanyakan nih dok Kalau secara natural Atau alami ya dok ya Apa yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kesehatan kulit Apakah cukup bisa Kalau misalnya Kita bikin rujak gobet nih dok Kita ngiris ke dondong Apakah boleh diiris Tipis ke dondongnya Terus di teplok No ke wajah gitu dok Apakah itu bisa juga Karena itu pernah Saya lakukan dokter Untuk bagaimana dok Supaya kulitnya baik Jadi emang Kita obatin Dari luar Dan dari dalam Yang pertama Kita hidup sehat Yaitu dari olahraga Makan Yang sehat Bergizi Seperti itu Kemudian Juga kita gunakan Skincare yang baik Jadi Skincare apa yang baik Itu skin care Yang membuat kulit kita Itu lembab Kan kalau kulit bayi Itu adalah kulit yang Natural ya Jadi kan lembab Jadi kulit yang baik Itu kulit yang lembab Seperti itu dok Oke dokter Sekarang tadi Sekarang saya juga ingin Memfulat tadi Salah satu Ibu kita Yang lurus Dengan tatapan mata saya Ini Senyumnya Bu Fethi Masya Allah Menanyakan dok Gimana caranya dok Supaya kulit kita lembab Tanpa ke dokter Iya Pertanyaannya nakal banget Jadi untuk kulit lembab Kita gunakan Pelembab Yaitu Moisturizer Jadi moisturizer itu ada banyak macamnya Ada yang sifatnya oklusif Yaitu ada yang Dia Emolien Ada Jadi ada yang Cuma nutupin Kayak kita pakai Minyak Minyaan itu bisa Dia itu juga Efeknya Pelembab Cuma dia itu untuk Menghambat Air yang ada di kulit Menguap Jadi untuk kulit yang lembab itu Dari kulit kita Jadi air Jadi ada yang Menghambat air Ada yang fungsinya untuk Menari air Ada yang mengisi jaringan Seperti itu Jadi untuk pelembab Ya bisa dibeli Cuma kita harus Pemilihan pelembabnya harus tepat Kalau tidak tepat Kulitnya sudah tidak ada air Kita kasih Minyak-minyaan Sehingga ya Dalamnya tetap kering Walaupun luarnya kelihatan Lembab Seperti itu Bijim dok Bijim Maksudnya Bu Fetty adalah Tanpa pelembab Bisakah kita membuat kulit kita lembab Begitu kan Bu Soheh Soheh Bagaimana dok Oke Kalau tanpa pelembab Bisa kulitnya lembab Bisa Tergantung Jadi Kalau misalnya kondisi Kondisi Jadi yang pertama ya Penggunaan sabun Sabun itu juga bikin Ada beberapa sabun Malah bikin kulit yang kering Jadi sabun-sabun yang antiseptik Itu malah bikin kulitnya kering Jadi kemudian yang kedua ya Suhu Tinggalnya di mana Kalau tinggalnya di daerah yang kering Pengen kulitnya lembab Tanpa pakai pelembab Ya susah Apalagi kalau kita Sehari-hari di ruangan ber-AC ya dok ya Oke seperti itu Bu Fetty Oke baik Dokter masih ada pertanyaan dari ruang virtual Tapi sebelumnya Tadi ada yang nanya dari sisi sebelah sana Saya mau nanya dok Kebetulan Beberapa kali Saya tuh sering Alergi gitu Di daerah bibir Atau daerah mata Dan katanya itu Kemungkinan besar Karena alergi Kosmetik Atau yang dipakai gitu Tapi Beberapa kali pun Saya dengan pakai kosmetik itu Tidak alergi Tapi kadang alergi juga Yang kayak alerginya pun Lumayan sakit ya Yang kayak nanti bengkak Atau yang pas di bibir itu Kayak gosong Kropeng-kropeng gitu Itu mungkin karena Tidak cocok kosmetiknya Tidak cocok kosmetiknya Atau kebetulan Apa ya Kayak hormon saya mungkin Tidak cocok pas Kebetulan Di saat pakai itu Itu gimana harusnya Oke baik Terima kasih Jadi untuk Dok saya pakai kosmetik Kadang alergi kadang enggak Padahal kosmetiknya sama Bisa seperti itu Bisa Jadi untuk Alergi itu Jadi ada fase sensitisasi Jadi ketika pertama pakai Mungkin enggak apa-apa Kemudian pakai kedua Karena Kadar yang ada di tubuh Jadi kita pakai sesuatu itu Pasti ada yang diserap Itu kadarnya melebihi dari yang Yang bisa diterima Akhirnya muncullah reaksi alergi Seperti itu Kalau seperti itu Kalau misalnya dok Apakah boleh saya pakai kosmetik itu Kalau saran saya jangan Jadi kalau misalnya Sudah sampai Kropeng Sudah sampai anu Nanti bekasnya yang akan susah hilang Seperti itu Jadi mungkin cari produk lain Yang tidak alergi Oke dokter Ini sepertinya Yang dialami oleh Pasiennya dokter ini Mungkin dialami juga Sama teman saya dokter Jadi pengalamannya Hampir sama seperti itu Tapi menurut diagnosa Dari dokter sebelumnya Ternyata mengalami Semacam seboroid Nah Apakah ada Hubungan antara Kosmetik atau skin card Dengan seboroid dok? Iya Baik Untuk seboroid itu adalah Suatu penyakit Jadi dermatitis seboroid Jadi dia adalah gangguan Pada lapisan kulit Dia menjadi sebor Jadi apakah bisa dok Seperti itu Jadi mungkin Ketika penggunaan Kosmetiknya Kemudian dia juga terkena Jadi dua hal yang berbeda dok Jadi pada pasien-pasien yang Skin barriernya bermasalah Penggunaan kosmetik Dia malah lebih gampang Iritasi seperti itu Jadi kalau misalnya kulitnya Skin barriernya bagus Itu lebih tahan terhadap Iritasi dibanding pada Barier yang bermasalah Barier yang bermasalah Oke baik Dokter kita kembali pada Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Di meja redaksi kita dok Lewat ruang virtual kita nih dok Dari Ibu Emma Fatimah Apakah perawatan kulit Untuk laki-laki dan perempuan Ada perbedaan Ya baik Untuk perawatan kulit Pada laki-laki dan perempuan Ada yang berbeda Karena kulit laki-laki dan perempuan Emang berbeda Oke Jadi berbeda ya Bisakah dok kita Spill sedikit dok Perbedaannya dimana Apakah memang bahannya berbeda Ataukah Boleh Skin care wanita Misalnya nih dok Patungan dok Antara saya dengan suami saya dok Satu skin care bisa dibuat berdua gitu Gak bisa ya dok ya Jadi tergantung skin care apa itu Kalau misalnya kayak Pelembab Yang mungkin bisa untuk all skin Boleh Cuman untuk Apakah cocok Ya itu tergantung Sekarang laki-laki kulitnya bagaimana Berminyak atau kering Kemudian antar wanita aja Kulitnya juga berbeda-beda Jadi gak bisa dipukur rata gitu Oke Jadi sekali lagi memang Sebaiknya konsultasi dengan ahlinya Dengan expertnya Untuk itu Ibu-ibu dan juga para audiens baik Yang hadir di Masjid Al-Irsyad Maupun yang di ruang virtual Kita pada sore hari ini Dokter Alfian adalah dokter di rumah sakit Al-Irsyad Surabaya Untuk lebih jelasnya Kapan beliau prakteknya Jadwal prakteknya Kemudian Dengan penjamin apa saja Apakah BPJS bisa untuk ketemu dengan beliau nya Silahkan kepo Ya boleh dong Like, subscribe Atau mungkin juga follow Instagram dari rumah sakit Al-Irsyad Surabaya Datar selanjutnya nih dok Dari Soraya Ali Dahbul Anak saya sekolah pakai kudung Yang kulit belakang kudung putih Depannya agak coklat Dokter paham maksudnya ya dok Ya paham Jadi untuk Biasa Jadi kan ketika Apakah pasien Apakah anaknya menggunakan sunscreen ketika sekolah Jadi pada anak-anak juga Udah wajib ya hukumnya pakai sunscreen Jadi bukan pada dewasa saja Pada usia anak itu ada Sunscreen khusus anak-anak itu ada Jadi Pada kasus tersebut Mungkin karena yang Terkena kudung Dia mendapatkan sunblock Dari kain kudungnya Dan yang Yang coklat adalah yang tidak terkena Jadi harusnya menggunakan sunscreen Harus menggunakan sunscreen ya Oke ibu Memang harus menggunakan sunscreen Apapun Itu kondisinya Gitu ya dok ya Nah Yang ditanyakan lagi Dilanjutkan dokter Skincare Yang baik merk apa Mohon maaf Ibu Untuk saat ini Sementara ya dok ya Tidak menutup kemungkinan ke depannya Untuk sementara kita tidak boleh menyebutkan merk disini Boleh langsung konsultasi nanti dengan dokter Alfian Terbuka lebar nih pintunya rumah sakit alisat Untuk ibu Konsultasi dengan dokter Alfian Oke masih dilanjutkan lagi nih dengan ibu Rosalina Tentang skin booster nih dok Apakah berarti Meskipun kulit sudah bagus Perlu gak dok Treatment seperti skin booster Suntik putih itu apakah aman Oke Jadi untuk skin booster Emang kita bisa menjaga Jadi kalau misalnya Sudah perlu waktunya dilakukan skin booster Kita bisa memberikan skin booster Untuk kelembapan Oke Kemudian untuk suntik putih Itu apakah ada Untuk suntik putih itu Kalau di dokter spesialis kulit dan kelamin Itu kita tidak menganjurkan Karena Yang ada itu kulitnya lebih cerah Jadi bukan putih ya Jadi emang kebanyakan itu Yang dijual-jual itu Suntik putih itu Mengandung vitamin C dosis tinggi Sedangkan Tubuh kita itu Enggak terlalu Butuh vitamin C itu Sehari cuma 75 miligram Sedangkan yang disuntik itu Bisa sampai seribu Dua ribu Dan itu Untuk menjadi Efek samping putih Itu Memperlukan Dosis yang sangat tinggi Apa sih efek sampingnya Kalau Yang didapat Kalau misalnya Tubuh kita kelebihan vitamin C Itu dibuang lewat ginjal Apabila dosisnya berlebih Sehingga kerja ginjal itu Sangat keras Ujung-ujungnya Efek samping putihnya didapat Efek samping gagal ginjalnya juga didapat Itu yang tidak kita inginkan Seperti itu Baik dokter Ini tentang suntik putih nih dok Ini Ada juga loh dok Yang namanya glutation Iya Apa sama itu dok Jadi Jadi glutation Kemudian vitamin C Itu banyak Banyak macamnya Itu tidak bisa Dia langsung Disuntik langsung putih Itu tidak bisa Biasanya itu Mencerahkan Emang efeknya Kelihatannya putih Tapi itu Akhirnya kulitnya Lebih cerah Seperti itu Selama dosisnya Pas Aman Boleh Cuman karena Banyak orang itu Pingin putih Sehingga dosis yang diberikan Adalah dosis yang berlebih Sehingga banyak Pasien-pasien yang Suntik putih Akhirnya sakit ginjal Seperti itu Oke Sama dong dengan Pemutih gigi Kalau misalnya Natural aja Aman-aman kan dok Tapi kalau sudah Over white Itu kan juga bahaya Oke dokter Masih Pertanyaan lanjutan nih dok Pakai minyak zaitun Bisakah menjadi Salah satu alternatif Dari skin care Ya Baik Untuk minyak zaitun itu Terang masuk Adalah Pelembab Yang berfungsi Sebagai Oklusif Jadi dia itu Untuk Menghambat Air keluar dari kulit Jadi Ya bisa Cuman kalau misalnya kulitnya sudah kering Dikasih minyak zaitun aja Yang gak akan memperbaiki Seperti itu Jadi Intinya kulit itu harus lembab Misalnya kita kerja Di tempat yang panas Yang kering sekali Itu Jadi kita habis mandi itu kan masih banyak nih Itu kita Masih banyak air di kulit Maksud saya Kemudian Kita pakai Minyak zaitun Jadi kita menghambat Air yang ada di kulit itu Untuk menguap Itu masih bisa Tapi kalau misalnya Kita sudah beraktifitas Sudah kering kulit kita Terus pakai minyak zaitun Ya tetap aja Tetap kering dalamnya Oke Ya dok Dokter ini ada pertanyaan Lewat DM Instagram saya nih dok Yang menanyakan tentang Hyaluronic acid dok Nah ini biasanya Kandungan yang lagi hype Sekarang ini pada Treatment-treatment Berupa filler Nah filler Itu kan katanya Isinya Hyaluronic Hyaluronic acid Apakah itu Kalau hyaluronic acid sendiri Kan manfaatnya luar biasa ya dok Sebetulnya Apakah Benar filler itu Hanya berisi hyaluronic acid Ataukah bagaimana dok Jadi untuk filler itu Banyak Banyak macamnya Ada filler yang pure HA Pure hyaluronic acid Ada juga filler yang Kombinasi Ada juga yang Silikon Tergantung Dan itu memiliki Apa ya Waktu yang tertentu Jadi ada filler itu Bertahan 5 tahun Ada yang 1 tahun Ada yang 2 tahun Tergantung bahannya Jadi untuk bahannya Emang ada yang HA Murni ada Tergantung produk yang dipakai Oke jadi sekali lagi Kalau mau filler Atau mau Perawatan-perawatan Treatment-treatment Nah sekarang ini banyak sekali ya dok Yang menjamur sekali nih Treatment-treatment kulit gitu dok Tetaplah memilih Yang ekspert Dan kompeten di bidangnya Pilihlah dokter Spesialis kulit Yang memang sudah terlatih Bukan terlatih ya Sebetulnya ya Ter Apa ya dok ya Terdidik dan Terekspert di bidang tersebut Gitu loh Jadi itu tadi Kenapa kok kita Mengambil judul Kosmetik Bahaya kosmetik Atau skincare Abal-abal Yang tentu saja Online Yang bisa jadi Itu adalah Abal-abal Begitu ya dok ya Baik dokter Ini sepertinya Masih banyak yang penasaran ini Di sini masih ada yang mau nanya Enggak Yakin enggak Oh masih ada Oke siap Sebentar Saya lanjutkan yang di sini Dari Ibu Soraya Ali Dahbul Obat mata panda Apa ya dok Ya jadi untuk mata panda itu Ada kayak bisa kita gunakan Kayak krim mata Kemudian ada juga bisa peeling mat Peeling di bawah mata Banyak untuk Pemilihannya Ya jadi memang ada beberapa alternatif Perawatan ya dok ya Untuk sekitar mata Nah Ini dari Ibu Sadia Aghla Mungkin tadi sudah sedikit kita bahas Kalau suntik vitamin C Bolehkah dok Tadi sudah disampaikan oleh dokter Jika dosisnya benar Insya Allah aman Tapi kebanyakan Tapi kebanyakan karena orang Kepingin putihnya instan Otomatis vitamin C nya itu Sudah di luar dari batas kebutuhan Dari diri kita Begitu ya dok ya Boleh dok dibahas lagi dok Ya Ya untuk vitamin C Emang boleh Jadi pada tubuh kita Emang butuh vitamin C Vitamin C juga fungsinya Antioxidan Nyuman ya dosisnya harus tepat Kalau dosisnya berlebih Malah efek samping yang didapatkan Oke dokter Ini masih ada pertanyaan lagi dok Silahkan Iya dok Dok Mau tanya untuk sunscreen tadi Kan ada SPF 50 45 Itu untuk membedakan Kita harus pakai yang 50 Atau 45 Atau 35 itu Dari apanya dok Satu lagi Terus yang kedua Kan sunscreen itu kan ada Batas pemakaian Setelah berapa jam Hilang kan Kan harus ditumpuk lagi Itu perlu Pake sabun lagi Atau langsung aja Terima kasih dok Baik Terima kasih Untuk SPF itu Kita anjurkan Yaitu SPF minimal SPF 30 30 ke atas Apalagi pada kondisi Di Indonesia ya Yang panasnya Masya Allah Seperti ini Minimal 30 Mau pakai yang 50 Boleh dok Boleh Cuman bedanya Kepekatannya Jadi kalau misalnya SPF 50 Dia lebih pekat Jadi lebih kental Seperti itu Kemudian untuk Replace sunscreen Apakah kita harus cuci muka Enggak Jadi kalau misalnya Muka kita masih bersih Langsung aja ditempel Langsung aja di reapply Seperti itu Jadi gak harus Tiap pakai cream Cuci muka Enggak Kita juga gak boleh Sering cuci muka Nanti kulitnya tambah kering Jadi untuk Penggunaan sunscreen itu Lebih baik Diulang tiap 2-3 jam 2 jam atau 3 jam Sekali lah boleh Dok melanjutkan Tentang sunscreen Apakah benar Semakin tinggi SPFnya Semakin mudah Menyebabkan kulit berjerawat Ya Apakah benar-benar Jadi pada SPF yang tinggi itu Dia tergantung juga Bentuk sunscreennya Apakah sunscreennya fisikal Atau kimia Jadi kalau yang Menyebabkannya Karena apa dok Kok saya pakai SPFnya Tinggi kok jerawat Karena dia menyumbat Dari kelenjar Minyak yang ada Di wajah Seperti itu Jadi karena kental Jadi kan lebih Lebih gampang Nyumbat Seperti itu Cuma tergantung Pemilihannya juga Oke dok Satu pertanyaan lagi Dan setelah itu Oh dua pertanyaan Wow Hari ini Amazing ini dok Silahkan Silahkan Ibu Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dulu Saya pernah dibilangin Jidah-jidah gini Mira Kalau makan dijaga Kalau makannya dijaga Enggak usah pakai Krim-krim atau pakai Sun cream Benar enggak dokter Yang kedua Diet saya Saya diet Mengurangi nasi Dan saya makan Serat Makan sayur Makan buah Saya pernah dua hari Enggak pakai Sun cream Alhamdulillah Muka saya Tambah lebih baik Dan tambah Glowing Kalau saya bilang Itu berpengaruh Enggak dok Kan itu tiap orang Beda-beda ya Terima kasih dok Maaf kebanyakan pertanyaan Baik Terima kasih atas pertanyaannya Jadi untuk Apakah benar dok Saya disuruh Dari makannya aja Sudah bisa Tanpa sunscreen Bisa baik Ya emang kan itu Dari dalam tubuh Jadi dari dalam tubuh Sehingga menyebabkan Ya Jadi sayur Buah itu kan Ada banyak antioksidan Sehingga dari tubuh Jadi kita Obatin itu selain dari luar Juga dari dalam Kemudian Benar Jadi penggunaan Memakan sayur Dengan buah Yang baik Bisa membuat Kulit lebih indah Lebih glowing Benar Kemudian apakah dok Kalau misalnya pakai Sun screen Terus tambah jelek Enggak Jadi sunscreen itu Fungsinya untuk Menjaga dari luar Kalau misalnya Saya gak pakai Dua hari Tambah bagus dok Tergantung Sun screennya yang dipakai Benar atau enggak Jadi tiap orang itu berbeda Jadi sunscreen harusnya Tidak merubah Kondisi kulit seseorang Malah memperbaik Karena Dia anggapnya Kita pakai Misalnya lagi panas Kita pakai payung Untuk menghindari Sinar matahari Karena matahari itu Radikal bebas Seperti itu Dari dalam Wajib Dari luar Untuk membantukan Kadang orang Dibilang Saya sudah makan Bergizi dok Cuman Ternyata gak Sampai keluar Kalau terasi-terasi Sambal-sambal Santan itu pengaruh Enggak sih Sama si Muka ini Jadi tergantung Kalau misalnya Yang Kualitasnya baik Atau mungkin Gak apa-apa Tapi kalau kualitasnya buruk Jangan Baik dokter Dari kesimpulan Yang disampaikan oleh Dokter Alfian Tadi bahwa Memang Kecantikan itu Bukan hanya yang dioles Tapi yang kita makan Awal Kecantikan Awal Kesehatan Bisa juga bermula Dari mulut kita Ya dok ya Makin kita Bicara julid Makin gak cantik Oh salah ya Dokter ada titip Tanya nih Beberapa dokter Menanyakan Bagaimana dengan Suplemen-suplemen kulit Saat ini kan Ada dok Vitamin E Yang bisa diminum Atau mungkin Kolagen Atau mungkin Gluktation Yang diminum Yang Satu minggu Dijamin putih Gak putih Lapor polisi Kalau kecopetan Gitu dok Iya Jadi untuk Vitamin-vitamin itu Bagaimana dok Ya boleh Jadi kita Menggunakan vitamin Dari dalam Jadi kita pakai Antioxidan Kita bingung nih Makan Makan yang dari Kayak sayur Buah gak suka Atau apa Mau pakai vitamin Ya boleh Jadi vitamin itu kan Fungsinya untuk Menggantikan Asupan yang Dari luar Kalau misalnya Gak bisa terpenuhi Dipenuhi dengan vitamin Jadi Boleh ya boleh Oke berarti Suplemen-suplemen Suplemen-suplemen kulit Yang beredar di Sosial media Aman dok Jadi kalau untuk Yang beredar di Sosial media itu Banyak yang Overclaim Jadi kalau misalnya Overclaim ya Walaupun diminum Satu Satu Kotak Sebulan Setahun Juga gak ada Efeknya seperti itu Jadi gak ada ya Perawatan kulit Yang instan Itu gak ada Kalau misalnya Ada yang instan Itu kita harus curiga Ini bahannya Bener Aman atau berbahaya ya Jadi gak ada Namanya Perawatan instan Itu gak ada Oke Iya Hari ini kita sudah Membahas banyak sekali Perihal skincare Puas Kayaknya perlu ada Episode kedua Perlu gak Peeling itu harus Berapa hari sekali Kemudian Apakah perlu Dilakukan laser Macem-macem Laser itu apa Rejuve Laser ini Laser ini Kemudian IPL Kemudian Baby doll Black doll Kemudian Ada juga Apa dok Yang katanya Bisa ngangkat Itu apa namanya dok Ivo RF RF Nah Kayaknya nanti kita bahas Itu ya Oke Kolagen dok Suplemen kolagen Apakah Mengganggu ginjal Juga atau tidak Iya Jadi aslinya Untuk Kolagen Kelebihannya Juga lewat ginjal Jadi aslinya Kalau kita bisa Makan yang sehat Jadi dari Makan teratur Kemudian sayur Buah Yang sehat-sehat Kemudian olahraganya Juga rutin Ya gak perlu Vitamin luar Dari tubuh aja Jadi kan kalau Vitamin kolagen Itu kan juga Bahan Bahan kimia Jadi tetap lewat Ginjal Berbahaya Iya Kalau untuk Pengeroposan Tergantung Jadi untuk Usia Emang pada usia-usia lanjut Itu tulangnya Walaupun gak di Kena apa-apa Dia keropos Tapi ada juga Obat-obatan Yang dia mempercepat Pengeroposan tulang Seperti itu Iya sama-sama Baik Terima kasih dokter Adakah closing statement Yang membuat kita Semakin mendapatkan pencerahan Hari ini dok Silahkan dokter Iya Mungkin untuk closing statement saya Kita Penggunaan skin care Itu wajib dilakukan Untuk Supaya kita Tampil cantik Kemudian Tampil awet muda Dan Untuk pemilihan skin care Kita jangan Tergiur dengan Skin care-skin care Yang Mengklaim bahwa Oh pakai Yang instant Jadi pada perawatan kulit Itu tidak ada yang instant Kemudian Dan apabila kita mau membeli Secara online Itu kita juga Lebih berhati-hati Karena Barang online juga banyak Barang-barang yang Palsu Seperti itu Jadi Kalau ingin Tepat Saran saya Misalnya ada keluhan kulit Atau ingin perawatan Datanglah ke dokter Spesialis kulit Kelamin Dermatofinerology Atau dermatofinerology estetik Jadi gelar kita itu Masih ada tiga SPKK SPDV SVDVE Itu adalah Gelar yang sama Jadi saat ini Seluruh dokter kulit Dan kelamin itu Gelarnya SPDVE Dermatologi Finerology Dan estetika Jadi apakah dokter kulit Dengan dokter kecantikan itu sama Itu berbeda Jadi kalau dokter spesialis kulit dan kelamin Kita mengobati Apabila ada yang bermasalah Kita obatin dulu Baru kita jaga Kemudian kalau dokter kecantikan itu Adalah dokter umum yang mengambil Hanya kursus-kursus saja Jadi berbeda Seperti itu Baik dokter Terima kasih sekali dokter Atas kehadirannya disini Dan pencerahan kepada kita semua Terkait Skincare Yang aman Untuk diri kita Dan untuk ibu-ibu yang Sedang Menyaksikan kita Saat ini Masih ada yang tanya dok Apakah Pakai Sunscreen itu Hanya keluar rumah saja Tidak ya dok ya Tidak Di rumah juga lebih baik pakai sunscreen Baik Dokter Terima kasih banyak Nanti kita sambung lagi ya dok ya Dengan perawatan Atau treatment-treatment Apa yang diperlukan untuk Siap Kita sebagai wanita Untuk semakin Atau Maintenance Atau mempertahankan Kecantikan kita Terutama Di depan suami kita Cantik bukan Hanya sesuatu Yang bisa kita lihat Tapi cantik adalah saat Tidak pernah kita merasakan Ada rasa iri Atas yang dimiliki orang lain Karena kecantikan adalah Tentang diri kita sendiri Dan Rob kita Terima kasih Dan jangan lupa Masih ada Kesempatan kita Untuk Terus Menggali ilmu Dunia dan akhirat Di Masjid Al-Irsyad Surabaya Tentunya dengan Di kajian Umahat Ke kantin Beli jus Apukat Mau Sehat lahir batin Simak selalu Kajian Umahat Masjid Al-Irsyad Betul ya Mantap Mantap Terima kasih Dan Sampaikan indahnya Kebersamaan kita Salam dan doa terindah Untuk orang-orang yang dekat Di hati anda Wallahu mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax